Di kampus gabut, mending kita berak aja cuy, biar santuy, paling mantep, daripada bingung ngapain berak aja udah, aman Selamat menikmati Kita lagi di Benton, seperti biasa, paling deket ya kalau makan di kampus itu mahal, jadi itu makan, mahal tau Ada yang murah juga sih sebenarnya, tapi lebih worth makan di luar kampus, bukan, perkinnya nya 25 ribu Sebenarnya perkin upaya nya 25 ribu dapat tiap si sukur besar 1 Oke, jadi pada video kali ini gue pengen ngebahas si Wuling, karena emang gue lagi bawa si Wuling nih Kalian bisa liat tuh Gue pengen bahas di Wuling Apanya yang pengen gue bahas setelah 2 tahun gue pake ini Gimana kondisinya? Seperti itu Kalian juga sering nanya ke gue Kondisi Wuling kayak gimana bang sekarang? Kondisi Wuling Nah gue pengen kasih tau disini Tapi sebelumnya kita pengen makan dulu cuy Karena baru kelar-kelas lapar belum makan dari pagi Lepet Makan dimana kita? Ayo udah turun dulu aja ya Misalnya Langsung duduk gitu dulu Nah yaudah kalian gak usah ngikutin mikir ya Jadi segi banyak Apu kalian melikup tanpa mikir Oke kita makan disini aja di samping Di seberang kapus Biasanya kita disini makannya mie terus mie Karena emang mie nya boleh enak Karena kita makan mie, mie usus gue udah keliting Dia begini beli khusus ya beb Udah begini meliku-liku Kusut boy Kita selesai makan Dan waktunya kita balik ke mobil Karena panas Banget Ini diliput nih ngacau nih cowoknya Bukan diliput sih seluruhnya ya Kayaknya seluruh tanggeng gak ya Balik ke mobil dulu Nggak adem dulu coy Jadi disini dari kemarin tuh Cuacanya tuh aneh coy Bikin badan lemes Kenapa? Karena kita jalan kesini Mendung banget Udah grini sedikit Dan gue pikir bakal hujan Adem tuh kan Tiba-tiba Selang beberapa menit Terik lagi kayak gini Buset-sacau Udah gak cowok Bikin sakit cu cuacanya Jadi beli kalian lah Jangan-jangan kesehatan lah Cuaca-cuaca Yang membuat Gampang sakit tuh Kan gini-gini Nah sekarang kita mau nunggu Di mobil dulu Sinata Center Kelas setengah 2 Sekarang masih jam 1 Setengah 1 Jadi Tunggu di mobil Ter jam 1 Dia baru jalan ke kampus Dan kita bahas siuling Selama 2 tahun ini Apa aja Yang terjadi Pada siuling-uling ini Apakah masih aman Atau tidak Kita lihat aja nanti Makanya stay tune Bagi belum subscribe Subscribe dulu di bawah Pencetongan merahnya Dan follow Instagram dulu Di sini di sini Di sini Kalau Oke Karena kita kenyang Ngantuk ya Kalau kenyang Ngantuk Kalau loper marah-marah Kacau udah penguang Udah jam 1 Lewat limau Kita harus pergi Bye-bye Selamat ya Tidur dulu ya Sudah selalu Sona kelas yang semangat Aku santuin Udah Udah Oke Sini atas ya Udah ke kampus itu Jalan Balik lagi dia Ada kelas Dan Waktunya sekarang Gue ngasih tau Pengalaman gue Setelah 2 tahun Memakai si Pulling Convero S Hal pertama yang mau gue Kasih aja ke kalian Yaitu Kilometer mobil ini Udah berapa Lihat di sini Ya kalian bisa lihat Kilometernya Masih kecil sih Tergolong kecil 28.591 Karena mobil ini Nggak pernah keluar yang Jauh-jauh banget Paling ke Puncak Bandung Gitu doang lah Yang paling jauh Belum pernah keluar Kota yang Jauh Mana gitu ya Mobil ini sekarang Jadi mobil harian gue Mobil tempur gue Buat tetap bos Karena kemarin gue Sempet harian Mau jeep Dan Amat sangat tidak kuat Untuk membayar bensinnya itu Sangat pemborosan sekali Karena jeep bensinnya Boros banget Dan sekali ngisi tuh 200 ribu 300 ribu Dan harus pertamaks Gitu ya Jadi Saya memutuskan Untuk membawa mobil ini lagi Yang irit Sejauh ini gue bawa Mobil ini buat ngampu Seharian sih Oke banget Buat daily tuh udah cukup Oke banget Enak di bawahnya Terus Gampang banget Isi banget Buat di setir Jadi Gak susah lah Buat mobil ini Gak ribet Kalo bawa jeep juga kan Ribet kan Nyari parkir gimana Susah Gede gitu Mobilnya kan Kalo ini enak Compact Walaupun Dia Panjang Bisa muat banyak orang Tapi ukuran bodinya Tergolong masih Minimalis Jadi Oke banget Terus manualnya pun Enak di bawah Gak terlalu megelin Masih Tergolongnya Pokoknya gampang lah Mobil ini di bawah Makanya gue Maka ini harian Gitu cuy 28 ribu kilometer Sejauh ini gue Servis selalu Di bengkel resminya Wuling Gak pernah servis Di tempat lain Dan Keluhan-keluhan apa aja Yang pengen gue kasih tau Simak terus video ini Oke Jadi Setelah 2 tahun Gue pake mobil ini Itu banyak Gak banyak sih Ada beberapa Yang terjadi Kerusakan yang terjadi Di mobil ini Tapi gak Parah gitu Kayak kerusakan-kerusakan Yang minimalis aja sih Tapi itu Tergolong cukup Mencolok Kerusakan Jadi gue bakal Kasih tunjuk Kalian Satu persatu Gak terlalu banyak Tapi Bagi yang penasaran Inilah Wuling setelah 20 Dipake 2 tahun dipake Oke Kerusakan yang terjadi Pertama tuh ada Di AC Yang gue sering keluhin Ini kemarin gue baru Servis lagi di Wuling Dan Sejauh ini sih Udah sekitar 3 bulanan Aman Tapi kemarin Sempet error gitu ACnya Jadi Walaupun tombol Kompresornya on Kompresornya sering Tiba-tiba mati sendiri Jadi yang keluar Cuman angin doang Nah itu Paling nyebelin sih Kalo kerusakan ada di AC Emang kerusakannya Gak terlalu parah Gak sampe Kayak mesin jebol Gak apa Cuman penting Mencolok banget gitu AC tuh Paling penting di Jakarta Karena Jakarta cukup panas Jadi Kemarin gue udah sempet Bawa ke Wulingnya sih Kalian servis Waktu Rp20.000 Kalian dibenerin Gak gak Rp20.000 lah Rp25.000an mungkin ya Kemarin lupa juga gue Kalian dibenerin ACnya Dan Mungkin ada sensor-sensor yang kendor Gue juga gak tanya-tanya Ke si Wulingnya Pasti yang pasti keluar-keluar Beres ya Mobilnya gue tinggal soalnya Jadi kemarin sering Yang kayak tadi gue bilang ACnya kompresornya mati-mati sendiri Tapi sekarang nih Udah oke sih Kalo dimatiin Mati kompresornya Kalo dinyalain lagi Pencet Nah nyala lagi tuh Kalian bisa liat Rp20.000an ya kan Kemarin Waktu dinyalain Walaupun dinyalain Mati terus dia Crashnya ya cuy Bikin Naik darah cuy Karena panas di Jakarta cuy Nah Itu salah satu keluhan Yang gue rasain setelah 2 tahun ini Sebenernya nih keluhannya udah lama banget Dari Semenjak Satu tahunan gue Bawa mobil ini Itu udah terjadi Dan Yang baru-baru Ada disini Tombol power window Apa yang terjadi Karena nih mobil Seringan Di bawah Gue yang bawa Sendiri gitu Dan Jangan ngakut penumpang ya Jadi yang paling sering dipencet Yaitu yang Ini Tombol buat supir kan Turunin naik jendela supir Dan terjadi apa Nih kalian kalo bisa liat nih Kalo tombol normal kan kayak gini Tuh Kalo diturunin Bisa diturunin setengah Tuh gitu kan Aman kan Jadi Fungsi normalnya tuh kayak gini Dan kalian bisa liat yang di tempat supir Ini udah automatic Jadi kalo kalian tekan dia langsung turun Tapi Kalian liat nih tombolnya Tuh Jadi walaupun gue sentuh dikit doang nih Tuh Langsung turun Dan kalo sentuh naik dikit Langsung naik Jadi ininya tuh kayak ogelek gitu loh Cuy tuh Kan biasanya kan Solid dia Pokok gitu kan Dipencet Naik sendiri Dilepas terus Kalo ini dipencet Gak mau naik lagi Kalo dia naikin pake jari Nah sekalinya dinaikin pake jari Jadi Dia naik langsung gitu ya Jadi kalo kalian mau buka kaca setengah Susah Gara-gara ininya rusak Jadi kalo kalian turunin Dia bakal turun Gila mau setengah Kita pencet naik Dia bakal Langsung naik ke atas Jadi harus dirasa-rasa Kalo mau setengah Jadi harus dirasa-rasa Nah kayak gitu Kayak gitu Ini dole ya Cuy Gara-gara sering dipencet mungkin Dan materialnya Gak terlalu kokoh Jadi Dole Tapi wajar lah Sama harga mobil ini Mungkin emang Karena mobil ini harganya tergolong budget Jadi material yang digunain juga material Yang harganya budget juga Cuy Buat ngejar mobil ini Kalo gak rapat untung dia Gitu Soal kaca ini Ini sedikit repot sih Jadi kalo kalian mau Bayar parkir Atau mau apa Kalian gak bisa turunin Kacanya setengah Jadi Harus dirasa-rasa gitu Tapi gue udah biasa ya Jadi Tuh Udah bisa tau salahnya Tapi kalo orang yang baru-baru menyetir ini Pasti kebebelasan Terus Paling kalo hujan Cuy Aduh susah banget Misalnya kalian mau buka kacanya dikit doang gitu Tapi gara-gara Gak biasa Kepencet semua Langsung turun Autonya Masuk semua air Gitu lah sih Ini kerusakan kedua Setelah AC Yang gue rasain di Wuling ini selama 2 tahun Tapi ini Ya Masih bisa dibenerin lah Maksudnya Dibenerin juga harganya gak seberapa gitu Tapi Intinya rusak aja Dan Selebihnya Masih aman sih Tombol-tombolnya yang belakang Cuman yang di bagian supir doang Sini juga masih aman Karena mungkin jarang dipencet ya Yang paling sering di ini Terus akan ketiga yang terjadi adalah Munculnya gap-gap ini Tuh Gue juga kurang paham nih kenapa Karena mungkin pintunya sering dibuka tutup juga Yang sebelah supir Jadi dia ada gap disini Yang lumayan Dalam Ya sekitar Sejari lah tuh Masuk ke dalam Dan gap ini tuh gue bingung Kenapa bisa terjadi Soalnya kalo gue teken disini Ini udah mentok Berarti Door trimnya yang mundur ke belakang Bukan ininya yang copot Tapi Bukan ininya Tapi door trimnya yang mundur ke belakang Jadi Menghasilkan gap seperti ini Ini ditekan juga Gak mau masuk guys Bukan handle yang copot Tapi Bagian kulit di door trimnya ini Yang mendem ke dalam Begitulah Tapi So far masih Oke lah Gak terlalu keliatan banget Walaupun Agak kurang enak diliat ya Tapi kalo liat dari sini Gak keliatan Harus bener-bener diperhatiin gini Yang lainnya mah aman tuh Harusnya tuh kayak gini tuh Rapat gini Gitu Ya jadi itu ada 3 kerusakan yang terjadi di interior Sisanya sih aman-aman aja ya Belum ada masalah-masalah lagi Head unit berfungsi dengan baik Terus Instrument cluster juga aman Cuman Cuman Yang tadi masalah-masalah simpelnya sih Yang paling Mencolok banget Masalahnya cuman ada di AC ini doang Dan Di Cetekan ini ya Apa namanya Power window Setelah 2 tahun Ternyata begini Setelah dipake terus Kalo yang gap-gap ini Mungkin gue gak terlalu pentingin banget Karena Gak mengganggu Kenyamanan saat bergendara gitu Walaupun Mengganggu matanya sedikit Karena gak enak diliat Tapi Secara fungsi dia gak ada Fungsi sama sekali sih Gap ini Gak ada merubah fungsi Dalam mobil ini sama sekali Jadi Gue anggap ini ya Wajar lah Cuman yang Power window sama yang AC doang Ini sedikit Mengganggu kenyamanan Saat berkendara ya Jadi Buat kita Agak kesulitan gitu Oke Sisanya mobil ini masih Aman-aman aja sih Kaki-kaki aman Terus Mesin pun bandel Selama Gue buaknya 2 tahun ini Udah 28 ribu kilometer Gak pernah ada masalah Dan Kopling Kemarin Agak sedikit Udah mulai selip ya Ini koplingnya hidrolik Ini agak udah mulai selip Tapi Masih Oke dipake Jadi mungkin Ntar Pas next Service berikutnya Baru gue Agak pernahin koplingnya ya Mungkin gara-gara mobilnya Sering dibejek kali ya cuy Sering dibejek Dan Mobil ini kan Tergolong tenaganya Kurang gitu Jadi kalau misalnya Tanjakan Gak mau nanjak Sering diselip gitu Koplingnya Jadi mungkin Itu penyebab masalah koplingnya Tapi itu Emang wajar lah 2 tahun dipake cuy Kopling harus diremajain Gitu kan cuy Tanya rem Segala macem Aman Kaki-kaki aman Mesin aman Cuman ada satu hal lagi Yang gue cukup kaget Di wuling ini Yaitu Kekuatan bodinya cuy Kekuatan bodinya Kalengnya Itu Sungguh lemah cuy Ntar kita bakal ke depan Buat ngeliat Karena kemarin gue habis Kesilakan Dan gue pengen kasih liat ke kalian Oke sekarang kita ke bagian depan mobil ini Bagian depan Gue kemarin ada kecelakaan Di bagian sini Kalian bisa liat tuh Kap mesin penyok Dan Dipper Baret Copot juga Lampu mendem ke dalam Yah Nabrak bag gue yang kemarin Kalian kalau belum tau Kronologinya Bisa ngeliat di Video gue yang Kemarin Video sebelum ini Disitu ada gue ngebahas Soal Genera gue Soak dan Mobil ini Kecelakaan Gue pindah spot parkiran Karena Banyak angin banget Jadi gue cari yang ada Pohon-pohonnya cuy Biar gak terlalu Ini banget Anginnya Kenceng banget Dan gue matiin mesin dulu deh Nah Jadi di Bagian depan sini Gue pengen kasih unjuk Yang kemarin Mekasih kecelakaan Kenapa gue bilang Bodinya lemah banget Nah kalian bisa liat disini Ini tuh Bener-bener Tulang ya cuy Ini kan ada garisnya nih Ini garis tulang nih Dan kemarin gue hantem Bumper Ignis Bumper belakang Dan which is Bumpernya itu Waktu gue pencet Enggak Keras Dan itu Lembek Tapi Hasilnya kayak gini Ceng Kalian bisa liat Nih foto Ignisnya ada disini Kalian liat Ignisnya cuman baret doang Dan ngulingnya kayak gini Sampai lampu kena Sini kena Bumpernya copot Ini udah kena ya Dan dudukan lampunya patah Jadi gue Putuskan bahwa Mobil ini tuh memiliki Bodi yang sangat-sangat Lembek gitu cuy Jadi kalo kalian pengen Beli huling Ya usahakan Jangan sampai kecelakaan Apalagi kecelakaan berat gitu Jangan Ngeri banget cuy Karena Hasilnya kayak gini Itu kecelakaan ringan doang ya Paling gue lari kemarin 20 km per jam Karena itu pun lagi macet cuy Nah Gini hasilnya Dan Di lampu Judukan yang bawahnya tuh Gak keliatan sih Kayaknya Agak ada yang patah Jadi mendeng ke dalam Itu lampunya Kita tutup lagi Oke Begitu sih Kondisinya setelah Nabrak Mungkin Kalo nabrak besar Gue gak tau deh Hasilnya kayak gimana Dan kalian bisa liat nih Kalian bisa liat disini Ada penyok juga Di kapesin Jadi hari itu Ada kejadian yang lucu disini Soal pasangan Jadi waktu itu Gue berantem sama Natasya Ini agak malu sih ceritanya Jadi waktu itu Gue berantem sama Natasya Terus gue kesel Gue pukul Kapesin gue ini cuy Dan hasilnya jadi kayak gini Anjir Anjir Langsung penyok Gue pikir gak bakal Kenapa-kenapa Karena Gue pikir Itu kan Kapesin kan Kuat gitu kan Dan gue toncoknya di tulang sini kan Pas gue pukul Dan Terus tangan gue sakit kan Habis sakit Pas nyampe rumah Gue liat Jadi begini Nyesel bro Jadi ya Jangan sekali-sekali Kalian kalo berantem sama pacar Atau istri kalian Pukul mobil ya cuy Karena ujung-ujungnya nyesel cuy Kayak gini Dan tangannya kalian sakit juga cuy Ini gue pukul ya Lumayan kenceng sih Tapi gak sekenceng gitu banget Tapi hasilnya kayak gini Penyok dan Penyoknya lumayan Dalam loh Kalian bisa liat loh Penyoknya lumayan dalem loh Tangan gue loh Gile Jadi Emang ya Mobil ini mungkin Bodinya Gak terlalu kokoh Gak terlalu solid Karena emang Wajar lah harganya segini cuy Ada harga ada barang lah cuy ya Jadi ya Begitu aja sih mungkin Soal si Wuling ini waktu keselakaan ya Hasilnya begini Untungnya gue gak apa-apa Warangnya juga gak apa-apa Cuman Ngesek aja gitu Gue mikir mobilnya tuh Gak bakal kenapa-kenapa Karena waktu gue habis nabrak itu Gue langsung mikirin mobilnya dia Gue gak ngeliatin mobil gue dulu Gue liatin mobil dia Terus gue liat mobil dia Oh cuman baret doang Di bumper belakang Terus gue pikir Oh yaudah oke lah Mungkin mobil gue Gak kenapa-kenapa Jadi gue gak ngeliatin mobil gue dulu Jadi gue Tipikal orang kayak gitu Kalo abis nabrak Misalnya salah gue Gue pikirin mobil yang Gue tabrak Sama orangnya Mobil gue belakangan Gampang gitu Karena gak ada urusannya Karena sama dia Jadi Yang penting urusan gue sama dia selesai Baru gue pikirin mobil gue Setelah selesai urusan sama dia Baru gue liat mobil gue Ternyata Lah Hasilnya begini gitu Parah banget Gak sesuai ekspektasi gue Gue pikir nabrak halus gitu doang Dianya cuman baret Gue pun cuman baret Gue pikir gitu ya Ternyata sampe penyok Gue pikir cuman ini doang Yang baret nih Ternyata Kapus ini penyok Setelah gue perhatiin Dalam punya mendem gini Jadi ada gap disini Itulah Cuy Dan Yang Gue keluhin dari Wuling Ini setelah Satu tahun Eh dua tahun lebih gue pake Gak dua tahun lebih sih Dua tahun pas mungkin ya Lampunya berembun Cuy disini Ngembun lampunya Yang ini gak ilang-ilang nih Embunnya Tapi yang sebelah sini Embunnya Kalau habis hujan Dia ngembun Ntar kalau udah Terikin matahari Dia ilang Gitu Cuy Tapi kalau yang ini Gak ilang-ilang mungkin karena Faktor kena tabrakan juga kali ya Jadi Siangnya jadi Lebih kenbar lagi Kalau yang sebelah sini Ilang dia Ntar kalau hujan ngembun Kalau gak hujan ilang Tapi yang sebelah sini Enggak gitu Ya begini aja sih Untuk si Wuling ini Keluhan gue selama dua tahun Kita masuk ke dalam mobil dulu Karena sini banyak angin banget sih Nyalain mesin dulu Panas Dan AC Oke Jadi Keluhan gue terhadap Wuling ini Cuman Ya yang signifikan Cuman yang di AC doang Di AC tuh sebenarnya Sudah lama ya Kalau kalian udah pernah nonton juga Kalau kalian ngikutin channel gue dari lama Gue juga udah pernah Kasih Di owning experience Tentang Wuling selama 13.000 km gue pake Atau satu tahun gue pake Itu ada videonya ntar di atas Gue kasih linknya Itu AC nya juga belum masalah Tapi yang hari itu Gue diemin bener Dan terjadi lagi Dan tidak bisa bener Akhirnya Kita Sekalian servis Kita sekalian benerin Mungkin ada yang kendoran atau apa Gue gak pernah nanya sih Soalnya waktu Itu Waktu servis itu Gue tinggal Gak gue Tengkrongin disana Jadi Gue gak tinggal kuliah Pulangnya gue nanti lagi gitu Jadi gue gak banyak Nanya-nanya juga Itu harus gue nanya ya Sekarang udah beres Tinggal yang ini Masalah baru yang tadi Ini Tombol power window nya Kau gelek-kau gelek ini Doll Dan ada gap-gap ini Gap-gap ini juga udah lama Dari Kira-kira Sebelum setahun gue pake Itu mobilnya udah Jadi begini gap nya Tapi setelah Sejauh ini gue pake Dua tahun Cuman nambah satu doang Kelungannya Yaitu Tombol power window nya Agak-agak Doll Seperti itu guys Ya Untungnya di bagian internal Gak ada apa-apa Di bagian mekanikal Kelistrikan Gak ada apa-apa Itu yang paling penting Karena itu Kalau rusak yang mahal Untungnya Sejauh ini So far good Gak ada apa-apa Ntar Kalau udah 50 ribu kilometer Kita bakal bikin Video lagi tentang Ngebahas Ada perkembangan apa aja Di Wuling ini Setelah 50 ribu Semoga aja Gak ada kerusakan-kerusakan lagi Yang terjadi Tungguin aja Pantangin channel gue Makanya subscribe dulu Kalau yang belum subscribe Gitu cuy Di kesimpulannya Tentang mobil si Wuling ini Mobil ini sangat worth it Untuk dibeli Karena Ya so far so good gitu Masalahnya Gak ada yang Kayak Dipake setahun jebol Gak ada Gak ada Cuman Masa-masa kecil doang lah Cuman ya Usahain Kalau kalian beli mobil ini Jangan sampai kecelakaan Itu aja cuy By the way Ini video Gak ada sponsor sama sekali Jadi gue netral Gue ngomongin Kalau jelek Jelek Kalau bagus Ya bagus Gitu cuy Jadi Wuling gak bayar gue Gak ada pihak lain pun Yang kerjasama sama gue Buat Ngejatuhin ini Ngejatuhin itu Gak ada Ini netral Dan ini Jujur-jujuran aja Gitu cuy Videonya Ya Bagi kalian yang mau beli Wuling Ya Gue anjurin sih Kalian boleh beli Mobil ini Dibanding beli Rival-Rival yang lain Karena menurut gue Contoh kita ambil Avanza Itu harganya Udah tinggi banget Cuy Kalau dibanding sama ini Dan fitur yang didapet Gue lebih kesini sih Itu gue pribadi Kalau kalian lebih Kesana ya Bebas Gue juga Gak ada Terikatan dengan Dua beda ini Gak ada Cuman Kalau untuk Kelasnya Gue prefer ke Wuling sih Mungkin kalian mau Rental Atau mungkin Buat Grab Atau buat Apa Ya So far so good Gak ada masalah-masalah yang berat Cuman Usahain jangan abrak Udah itu aja Karena bodinya tergolong Sangat nepek gitu cuy Jangan abrak Udah Gue aja Kaget gitu ya Nyinggol dikit doang Langsung kayak gitu Gimana kalau nabrak Kenceng gitu mungkin Gue gak ngevlog lagi Gue gak tau deh Oke Begin aja sih videonya cuy Ini video Singkat dan simple aja Sebenernya Gue ngejelasin sebelum ini Karena kalian juga Makin nanya Bang Liling mana bang Kangen nih gue gila Lu gak pernah ngevlog pakeling lagi Akhirnya nih gue Wujudin permintaan Lupa aja cuy Lu aja sih cuy Semoga kedepannya Si Wuling ini Gak ada masalah-masalah yang lebih Durabilitinya kuat gitu ya Di bagian mesin Terutama Kelistrikan Kaki-kaki Semoga aman Kalau bagian-bagian kayak Ya Kayak cetekan-cetekan Kayak Yang kecil-kecil tuh mah Gak masalah lah Masih bisa dibinerin Dengan Harga yang gak terlalu mahal Gak ngeluarin Guit yang banyak gitu cuy Jadi kalau kalian masih dingung Buat Nyari mobil harian apa Ini cukup oke sih Buat kalian beli Gue awalnya tuh gak yakin Beli Wuling Karena Gue takut durability Mesinnya dan lain-lainnya tuh Gak kuat gitu ya Cuman gue jual Fitur yang bagus Tapi durabilitynya Gak diperhatiin Ternyata Mesinnya gue Selama ini pake Gue bejek-bejek Gue oprek Malah gue pernah balapin Di Asia Afrika Kuat-kuat aja cuy Udah gue kasihin piggyback Kenalpot custom Segala macem Malah makin oke larinya Gak jebol gitu Gak rusak gitu Yang penting kalian ngerawatnya oke Servisnya rutin Semua mobil bakal aman sih harusnya Karena mobil dikeluarin dari pabrik Juga pun udah diprediksi Mateng-mateng Dipikirakan mateng-mateng Dibikin sebagus mungkin Dan seaman mungkin gitu cuy Gak mungkin asal-asalan lah Dan wooling ini Tergolong yang Oke Dalam mesinnya Kayak-kakinya Jaman banget Enak banget Tapi untuk kualitas Good qualitynya Mungkin agak-agak kurang Karena ya Kalian tau lah Harganya segitu ya Ada harga ada barang Ya begini aja sih video dari gue Mungkin kalau kalian suka video kayak gini Cungin tempol ke atas aja Gue gak masak Kalau gak suka ke bawah juga Gak apa-apa Terima kasih Yang penting jangan lupa Share dan subscribe channel gue Biar menambah semangat gue Semoga gue bisa cepet-cepet Satu juta subscriber Gila gak cuy Aminin aja Oke Follow instagram gue Ada disini Sip Oke Thank you for watching See you in the next video Goodbye